Intro Ya sebetulnya memang ada keuntungan dan kekurangan kalau aktivis mau nyalek tahun ini begitu kekurangannya apa? kita sebetulnya buat caleng-caleng yang baru yang ataupun yang memang 2014 manggung tapi belum pernah jadi ataupun memang sekarang mau nyalon lagi kita kalah dengan caleng-caleng yang memang sudah terpilih dahulu begitu secara hitung-hitungan kos politik mungkin mereka kuat ataupun secara jaringan juga di bawah sudah mengakar tetapi apa salahnya kita sebagai aktivis mencoba bagaimana memberikan pendidikan politik kepada masyarakat kalaupun memang di masyarakat orientasinya ada sebagian yang memang dia mengarah kepada transaksional kita juga tidak bisa menyalahkan hal itu karena memang mungkin kebiasaan-kebiasaan yang lama bahwa politik hari ini cukup uang 50 ribu atau 25 ribu tapi mungkin bagi aktivis ada sesuatu yang memang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman aktivis hari ini apa itu kan? yang pertama adalah bahwa selama menjadi aktivis ada jaringan-jaringan yang di bawah yang memang sudah dibentuk sedemikian rupa sudah lama sehingga secara emosional kita punya kedekatan tersendiri dengan masyarakat itu jadi ada beberapa wilayah-wilayah desa-desa yang memang mereka tidak membutuhkan uang tapi program yang memang selama jadi aktivis didampingi atau diadvokasi begitu investasi sosial nah investasi sosial akhirnya masyarakat yang memang orientasinya transaksional kita juga harus bisa meyakinkan bahwa politik hari ini tidak hanya berbicara uang tapi bagaimana ini 5 tahun masyarakat terselamatkan dengan hal-hal yang seperti itu karena memang kasihan ketika masyarakat hari ini cukup dengan angka nominal tetapi setelah jadi mereka ditinggalkan begitu dan akhirnya yang jadi tumbah adalah kita begitu nah hari ini kita meyakinkan masyarakat justru yang paling berat adalah ketika kita sudah jadi bagaimana ini memelihara konstituen yang sudah ada begitu nah ini jangan sampai seperti yang sudah-sudah begitu tapi cetak baliho juga kan nah kalau cetak baliho kebetulan kalau di partai nasdem ini yang saya menarik juga gitu karena di partai nasdem sendiri kan politik tak pamahar ada sebagian atribut APK yang memang sudah dicukupkan oleh partai nah mungkin kita paling berat adalah sebagai caleg ini untuk kebutuhan sehari-hari begitu ada konsolidasi nah itu yang berat itu untuk kebutuhan sehari-hari boleh tahu habis berapa sih? udah habis berapa? mungkin kalau secara hitung-hitungan nominal saya mungkin maaf nggak bisa disebutkan tapi lumayan juga begitu nah intinya intinya niatnya dulu uang nggak ada persoalan ya? uang bukan persoalan jadi kadang-kadang saya juga ketika turun di dapil tidak punya uang tapi yang penting silaturohim pemimpin itu butuh berkorban butuh berkorban ketika kita silaturohim ke masyarakat justru masyarakat beranggapan seperti ini nunggu yang kecil nggak ada yang gede nggak ada akhirnya yang silaturohim yang dipilih yang penting ketemu dulu yang penting ketemu dulu begitu nah salahnya salahnya watak kita atau orang Sunda nggak punya uang nggak jalan begitu padahal masyarakat justru kadang-kadang orientasi bukan karena uang juga begitu mudah-mudahan setiap kita turun selaturohim paling tidak mengenalkan pendidikan politik ya kalau 10 yang hadir masuk 2-3 kan lumayan juga begitu nah isu yang hari ini saya sampaikan ke masyarakat sebetulnya sederhana teman-teman yang disini hadir juga kalau pun nanti mau nyalek cukup permasalahan yang dirasakan masyarakat pertama adalah masalah pelayanan mungkin teman-teman di bawah juga urusan pelayanan sepeleli sebetulnya buat kis jam persa kemudian pelayanan rumah sakit dan sebagainya nah kita harus bisa menjembatani keinginan masyarakat kalau masyarakat hajatnya kemudian kemauannya sudah terlaksana kita tidak mungkin lagi mengeluarkan uang karena mereka juga tidak butuh uang jadi istilahnya jasa yang mereka rasakan hari ini cukup ibarat lebih baik jasanya kerasa daripada uang dengan angka segitu mungkin itu intinya sih sebetulnya simple aja bagaimana kita bangun jaringan yang luas kemudian komunikasi yang baik nah caleg aktivis ini kan jagonya main lobby-lobby begitu bagaimana meyakinkan masyarakat kemudian akses di atas juga selaku aktivis juga harus mampu membuka keran kepada masyarakat ini yang berat masyarakat karena memang terlalu jauh harus meakses terhadap pelayanan pemerintah nah aktivis bisa menjebatannya seperti itu terima kasih Kang saya nanya dulu udah habis berapa Kang jawab dulu itu sebelum saya bahas itu ada yang ketinggalan tadi satu tadi kan katanya disusul jadi persoalan yang tadi mudah-mudahan ada Pan Waslu yang dengar kalau kita sepakat untuk terus dari tahun ke tahun pemilu ini untuk lebih baik saya kira Pan Was harus lebih tegas terhadap aturan-aturan yang ada pertama misalnya Baliho tidak tepat titik koordinatnya atau misalnya di mobil umum tidak boleh ditempel dan segala macam aturan itu saya kira sampai sejauh ini aturan itu tidak terpakai dengan baik masih banyak jadi bohong lah terus ada di sini mudah-mudahan dengar yang tadi Kang Koko bilang anggaran habis berapa saya gak mau curhat kalau saya curhat calon wakil rakyat lalu rakyat curhat ke siapa untuk kedua jadi jadi gak mau curhat soal itu yang penting jadi saya kira gini untuk teknis di lapangan saya gak isunya apa yang dibawakan Nabi ya pas ini bohong-bong isu jadi saya gak banyak merubah soal cara sosialisasi gimana karena selama ini meskipun saya di jurnalis atau kerja dimana saya punya kegiatan tahunan pak kayak festival durian kayak kemarin mendongkrak petani durian kayak gitu dan itu lebih dirasakan manfaatnya oleh petani durian lalu yang kedua ada di komunitas komunitas pecinta pariwisata dari awal 2016 waktu saya diradar itu ngadain ngobras jadi cuma bedanya saya ke masyarakat dulu sebagai penggiat pariwisata dan hari ini saya sebagai caleg gitu saja yang saya yang saya apa sering diskusikan soal pariwisata sejauh ini kan meskipun ada perda yang baru 2016 kalau gak salah soal pariwisata sebenarnya pariwisata itu kan bisa menjadi lokomotik pembangunan Kabupaten Sukabumi dan hari ini kalaupun saya masih ada disitu dan terus saya berjuang disitu saya kira hal pertama yang perlu dinegosiasikan ketika kalau saya jadi kan gitu dilegislatif anggaran itu kan sudah pasti menjadi produk perda dan perda itu merupakan kesepakatan iya itu adalah kesepakatan dari legislatif dan eksekutif dan itu hanya bedanya biasanya kan kalau APBD itu selalu turun langsung mendagri mengacu kepada undang-undang soal persentase jadi jadi isu pariwisata isu pariwisata pertanian kepemuda dan UMKM yang sejauh ini saya saya garap aja termasuk yang saya selalu ini kan saya kan di Serikat Buruh kayak tadi sejauh ini kan banyak orang-orang termasuk dari diskusi minggu kemarin itu kan yang dibaca soal buruh itu selalu saja pekerja pabrik itu yang formal lah sementara pekerja informal sadar tidak sadar hari ini salah satu buruh yang selalu meringankan beban pendidikan itu adalah supir angkot ojek kan gitu sementara mereka tidak terfikirkan dengan baik jadi kalau kita ngojek ke pasar masyarakat biasa 10 ribu anak sekolah itu pasti beda bener gak berarti sadar tidak sadar tukang ojek atau supir angkot itu sudah mensubsidir pendidikan jadi saya kira persoalan-persoalan itu gak ada yang beda kalau misalnya saya hari ini sebagai caleg atau pendidikan jadi hal-hal yang biasa dilakukan itu saja terima kasih